Saat ini di Needle and Beach kita ada bertiga dan plus satu anak kecil yang juga ibunya ada di sini. Ibunya bergabung sama kami juga. Pada awalnya cukup susah bagi orang-orang untuk memahami kami. Karena mereka melihat atau menerima kami sebagai kolektif yang tinggal di rumah campur laki-laki dan perempuan. Awal-awalnya itu memang banyak keraguan dari lingkungan. Karena melihat sekumpulan perempuan bertato, tidur bersama, di satu rumah melakukan hal-hal apa bersama. Tapi pada akhirnya ketika mereka melihat kami juga beraktifitas. Pada saat itu juga kami melibatkan ibu-ibu penjahit. Kami juga bikin workshop buat anak-anak di rumah kolektif kami. Itu juga butuh waktu sampai masyarakat bisa menerima kami bahwa ternyata perempuan-perempuan yang dipandang sebagai beach ini itu mereka melakukan hal-hal yang positif. Workshop yang kami jalankan itu macam-macam terkadang di rumah kami, terkadang di tempat yang mengundang, atau terkadang di ruang publik, terkadang di kampus. Jadi benar-benar tergantung situasinya saja bagaimana. Dan workshop-workshop yang selalu kami lakukan memang selalu gratis. Karena kita punya prinsip bahwa pengetahuan itu harus dibagi. Tapi ada pengecualian dalam produk pembalut kain yang belakangan ini kami lakukan. Itu kami hanya meminta pergantian biaya saja. Tapi tidak ada fee buat kita. Kami selalu melakukan apapun secara sukarela dan tidak berbayar. Hambatan yang terjadi sama kita ya bisa dikatakan levelnya macam-macam ya. Ada yang terkadang ringan, terkadang berat. Ya itu kami pernah, kalau yang paling ekstremit, apa, telepon kami disadap, atau ada telepon-telepon yang anek dengan, apa, dengan postingan-postingan kita di sosial media. Dan terakhir juga akun katalog di Instagram kami juga itu di-takedown oleh siapa kami enggak tahu. Hanya karena kami menjual, membuka PO pre-order untuk kaos bertuliskan polisi bukan solusi. Itu salah satunya. Jadi yang kami hadapi adalah orang-orang kanan, ultra kanan, dan polisi tentunya. Dan tiba-tiba pada suatu hari, di tanggal 1 Mei 2018 terjadi demonstrasi besar memperingati hari buruk. Dan dua anggota kami dipetakan sebagai pimpinan dari kerusuhan yang terjadi. Kemudian mereka menemukan, polisi menemukan rumah kolektif kami, dan secara perlahan kami diusir sampai akhirnya kami berpikir bahwa memang kita tidak bisa tinggal lagi di tempat itu. Kita harus cari tempat. Dan tempat yang kami tempati sekarang ini sebenarnya sangat tidak mencukupi terkait ruang. Karena kami punya ruang studio yang bisa dipakai sama-sama. Studio yang kami maksud itu adalah studio sablon dan studio jahit. Jadi di rumah kami ada studio jahit, studio sablon, dan juga ada buku-buku, dan barang-barang yang kami produksi. Dan untuk gerakan feminis di Jogja sendiri atau di Indonesia pada umumnya, itu sebenarnya sudah sangat mengalami banyak kemajuan. Karena sudah parameter yang kami lihat adalah banyak sekali grup-grup feminis yang aktif di sosial media. Jadi kita juga, jadi kita bekerja sama juga sama mereka. Tapi tetap kalau kami memiliki prinsip bahwa kami tidak akan bekerja sama dengan institusi-institusi negara, atau instansi-instansi negara, terus oleh perusahaan-perusahaan yang korporasi lah. Katakan begitu, kami tidak pernah bekerja sama dengan mereka. Jadi kami lebih banyak bekerja dengan teman-teman yang memang punya concern di isu yang sama, baik secara organisasi maupun individu.